Berdasarkan data agregat 2 yang diserahkan pemerintah kota Jambi kepada Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, jumlah penduduk kota Jambi mencapai 661 ribu jiwa. Dan data itu akan dijadikan landasan KPU untuk menentukan mata pilih dan TPS pada pemilu mendatang. Dikatakan anggota Komisi A DPRD kota Jambi, Horizon, DPRD merasa pertumbuhan penduduk itu sangatlah signifikan dari data sebelumnya. Untuk itu DPRD merasa data itu harus divalidkan kembali. Karena mengacu pada pengalaman sebelumnya, data penduduk sangat rawan untuk dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Mengingat tidak lama lagi akan ada pemilihan wali kota dan disusul dengan pemilihan legislatif. Dalam waktu dekat, Dewan akan melakukan pemanggilan kepada Sekda Kota Jambi, Duk Capil Kota Jambi, dan KPU Kota Jambi untuk membahas secara bersama-sama terkait kevalidan data jumlah penduduk tersebut. Jangan sampai data yang ada menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah untuk itu Komisi A mungkin akan melakukan hearing dengan Undang Duk Capil, Pak Sedda, termasuk KPU. Kita mau lihat sumber pertumbuhan penduduk itu dari mana saja di sana, 691 itu. Itu memang harus valid, betul-betul valid. Ini dalam rangka persiapan pil waktu 2013. Kita mau tahu benar sehingga masyarakat pun meyakinin bahwa data itu yang 661 ribu itu betul adanya.